Praktik bisnis nakel pengoplosan gas LPG Polisi menangkap seorang pria pengoplos gas LPG yang diedarkan ke toko-toko di wilayah Pantura Berikut informasi selengkapnya Polisi menangkap Muhammad Bakir warga desa Rembun, Siwalan, Kabupaten Pekalongan Di hadapan polisi, Bakir menjalankan bisnis nakel ini sendirian Bisnis yang baru berjalan sepulan ini sudah terendus pihak berwajib dan akhirnya Bakir ditangkap Untuk menjalankan aksinya, Bakir bermodalkan uang 30 juta rupiah untuk membeli gas dan melakukan pengoplosan Bakir mengoplos gas LPG 12 kg dengan yang 3 kg Ia memindahkan isi gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg untuk dijual Caranya dengan penyuntikan menggunakan alat tertentu Tujuannya agar ia bisa menjual gas LPG 12 kg Atau non-subsidi yang isinya ia peroleh dari gas LPG subsidi 3 kg Diedarkan di mana aja? Diedarkannya di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan Kalau untuk tempat kejadiannya ataupun lokasinya itu Itu di Siwalan Ya, di Borobun, Siwalan Sudah berapa lama? Nah, kita tanya, mana? Pelakunya mana? Bakir menjual gas LPG 12 kg Oplosan itu ke toko-toko di wilayah Patura dengan harga di bawah pasaran Selisihnya bisa sampai 20 ribu rupiah dari harga normal Dari praktik ini, Bakir bisa untung 500 ribu rupiah per hari Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Penghasilannya berapa yang diperoleh dari itu? Saya salari 10 Jualannya kurang lebih 500 ribu rupiah Perharinya 500 ribu? Sudah Itu digunakan untuk apa? Untuk kebetulan dengan daya hutangnya Terus belajar nyuntai dari mana? Di Jakarta Di Jakarta? Ya Di Jakarta belajar dari mana? Kerja di sana Kerja di apa? Ya di pengoposan Kerja di pengoposan juga Di Jakarta di pengoposan juga Daerah mana? Daerah Pondok Labu Daerah Pondok Labu Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Bakir kini mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Pekalungan Tersangka dikenakan pasal 55 tentang minyak dan gas bumi Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Robani Batik TV, Pelaporkan